Di Bali, saudara, ada sebuah film dokumenter tentang gigolo atau pria penghibur wanita di Pantai Kuta, kini marak beredar di kalangan pengguna internet di Bali. Sebagian warga tentu keberatan dengan isi film. Menurut mereka, film ini sama sekali tidak menggambarkan kawasan wisata Kuta yang sebenarnya. Film ini juga bisa Anda saksikan di situs pengunduh video Youtube. Film inilah yang menuai protes dari sejumlah warga Kuta Bali. Film dokumenter berdurasi 2 menit lebih ini menceritakan kehidupan para gigolo di Kuta, yang menawarkan jasa untuk para turis perempuan asing selama berlibur di Kuta. Di bagian lain, aneka aktivitas pria lokal dan turis asing wanita di Pantai Kuta. Ada juga wawancara-wawancara yang mengupas dunia gigolo di kawasan Pantai Kuta. Reaksi pun muncul, terutama dari warga Kuta. Saya tidak benar. Kenapa alasannya? Alasannya karena menurut saya sih tamu itu cuma senang terhadap Bali, bukan untuk suganya seks. Soalnya Bali itu kan banyak ada kesenian atau pokoknya tempat ribuan apa saja ada di Bali. Dalam itu tidak menggambarkan keaslian Bali yang sebenarnya. Karena tidak semua dagang atau insan pariwisata di Kuta ini berkehubung sebagai gigolo itu. Film dokumenter Cowboys in Paradise ini dibuat oleh seorang turis bernama Amit Firani. Meski menuai protes dari warga Kuta, film ini sudah meraih tiga nominasi di Asian Festival of First Films. Putus Setiawan melaporkan dari Kuta, Bali.